Saudara Pernemirsa, semoga selalu sehat dan sejahtera selalu. Malaysia, hasil pemilu Malaysia mengantarkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Setelah menunggu sejak tahun 1998, ketika diberhentikan oleh Mahathir Muhammad sebagai Wakil Perdana Menteri, jejak politik Anwar Ibrahim berliku-liku. Dia pernah dipenjara karena tuduhan korupsi dan sodomi pada tahun 1999 dan keluar penjara pada tahun 2004. Kemudian kembali kali kedua Anwar Ibrahim dipenjara pada tahun 2015 sampai 2018 dengan tuduhan sodomi lainnya. Kini Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10 untuk Malaysia. Lebih kurang 24 tahun Anwar Ibrahim menunggu sehingga berhasil menjadi Perdana Menteri Malaysia.